Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa pada tanggal 2 Juli 2022 lalu Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan logo Festival Danau Poso tahun 2022 Dengan tagline Pesona Megas Sulawesi Tengah yang digelar di Kota Palu Dan tentunya ada pun peluncuran logo ini merupakan rangkaian dari FDP yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang Pemirsa satu bulan menjelang pelaksanaan Festival Danau Poso ini Tentu berbagai persiapan tengah dibatangkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan berbagai pihak lainnya Dan Pemirsa untuk membahas lebih jauh bagaimana persiapan dari pelaksanaan Festival Danau Poso ini Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Ada Ibu Dia Agustiningsi Assalamualaikum Bu Dia Waalaikumsalam Selamat malam, salam sehat Ibu Selamat malam, salam sehat juga ya buat semuanya Ibu Dia, sebelum kita membahas bagaimana saat ini persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Ibu mungkin di awal kita bisa bahas dulu ceritanya Ini seperti apa awal mula Festival Danau Poso ini sehingga mampu menjadi salah satu ajang pariwisata besar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dia Ya, jadi Festival Danau Poso ini adalah festival yang tertua yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulawesi Tengah ketika itu di tahun 1989 Di saat itu memang ada trip emas, jalur emas Poso Togian yang sangat rame Dikunjungi wisatawan biasanya masuk dari Toraja Lewat Poso kemudian masuk ke Togian Dan festival ini adalah festival yang merupakan inisiasi dari masyarakat khususnya Yang ada di sekitaran, seputaran Danau Poso, Tentena dan sekitarnya Yang merupakan keinginan mereka untuk melestarikan, kemudian memperform terus menerus setiap minggu Waktu itu mereka setiap minggu mereka pada saat festival setelah mereka bekerja di ladang Mereka datang untuk menampilkan semuanya yang merupakan kesenian budaya Poso yang memang sangat-sangat dinamis Sangat-sangat indah khususnya musik rambangan Dan setelah itu festival ini di tahun 2019 festival ini pernah masuk di kalender event Nasional ke Karisantara tahun 2019 Tetapi kemudian setelah COVID festival ini juga harus lagi terhenti dua tahun Dan akhirnya melalui Bapak Gubernur yang menggas laksanakannya Festival ini menjadi gong kebanggaan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah Dan karena ini juga merupakan festival tertua Kita ingin melalui festival ini kejayaan festival Danoposo akan kembali menjadi sebuah ikon Yang dikenal oleh masyarakat luas Baik, ini berarti merupakan salah satu festival tertua Begitu Bu, yang diharapkan juga dapat meningkatkan berbagai sektor yang ada di daerah tersebut Baik Budia, kalau untuk tahun ini pasti kita memiliki tema yang berbeda daripada sebelumnya Nah ini untuk tema dan juga logo Budia Apa makna yang ingin ditunjukkan melalui logo dari festival Danoposo pada tahun 2022 ini Bu? Jadi di dalam festival ini yang direncanakan, ini direncanakan sejak bulan Februari Mengangkat tema alam, rakyat, dan pariwisata Dengan tagline Pesona Megah Sulawesi Tengah Dengan yang kita mungkin lihat memang logonya Kemarin kita sudah launching logo ya Tepatnya di tanggal 2022 kemarin Kita sudah launching logo dan bahkan kemarin juga tanggal 5 September Oleh Mas Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno Juga festival ini dirilis Di dalam weekly brief release oleh Bapak Menteri Langsung di gedung Sabta Pesona Untuk sama-sama mempublikasikannya kepada media-media yang ada Khususnya media-media nasional yang sempat hadir kemarin Jadi untuk logo memang Festival Danoposo ini punya keunikan sendiri di logonya Jadi kalau kita lihat ini Logonya ini didominasi oleh warna merah Ini memberi arti semangat baru Jadi kita ingin bangkit Sudah beberapa tahun kita sempat terburuk oleh pandemi Dan kita ingin bangkit Melalui pelaksanaan festival Danoposo ini Kan menjadi awal kebangkitan perekonomian Khususnya kebangkitan sektor keperwisataan dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah Makanya warna merah menjadi warna yang mendominasi logo Yang artinya semangat Kemudian ada juga warna biru Yang merupakan tulisan Itu juga tulisan Itu memberi arti Mengesankan kepercayaan Percaya diri Untuk bangkit Di dalam Karena ini juga Ada dua hal yang kita ingin angkat di Sulawesi Tengah Salah satunya ini adalah Peradaban Heritage Di festival Danoposo ini bahkan kita akan buat satu kegiatan seminar Sentral Sulawesi Is one of the greatest arkeolog mystery in the world Karena adanya begitu banyak Peninggalan-peninggalan saman prasejarah Berupa patung-patung megalit yang banyak yang ada di daerah Poso Tepatnya di lembah di kecamatan lore Kita ingin mendorong supaya orang dunia melihat ke kita Dan kita ingin membranding Membranding kabupaten Poso menjadi The land of thousand megalit Sebagai negeri seribu megalit Makanya di tulisan festival Danoposo itu ada berupa Megalit di huruf D nya Menunjukkan bahwa Kita sedang mendorong Kita sedang mempromosikan Poso menjadi negeri seribu megalit Di dalam logo juga ditambahkan ornamen Ornamen dan ikon pendukung berwarna hijau Merah muda dan orangnya yang melambangkan alam Adat serta budaya dan rakyat yang ada di kabupaten Poso Berarti ini benar-benar ingin memperlihatkan alam dan juga pariwisata Begitu ya Budi ya melalui festival Danoposo 2022 ini Dan juga ada tadi maknanya untuk tetap semangat Ibu ini kalau sebelum pelaksanaan dari festival Danoposo 2022 Tentu dari pihak dinas pariwisata dan juga pihak-pihak lain Melaksanakan sosialisasi yang sangat gencar Nah saat ini kegiatan atau event pengantar apa yang telah kita lakukan Ibu Untuk mensosialisasikan pelaksanaan dari festival Danoposo 2022 ini Ibu Ya jadi sebelum kita melaksanakan festival Danoposo di bulan Oktober nanti Sudah mengadakan beberapa event Seperti yang kemarin kita laksanakan juga ada Sentral Selebes Walk Itu juga rotu FDP 2022 Kemudian beberapa event-event yang mengikutinya Yang semuanya dipersiapkan untuk menuju festival Danoposo 2022 Seperti itu dan kami juga sedang gencar-gencar karena setelah kemarin oleh mas menteri Merilis festival Danoposo di dalam kegiatan mingguan daripada mas menteri Kami lebih percaya diri lagi dan semangat karena efek sifat Danoposo langsung dirilis Di depan media-media nasional seperti itu Lalu pada saat pelaksanaan dari festival Danoposo 2022 nanti Kira-kira pihak mana saja yang akan kita libatkan Dan pemerintah sejauh ini seperti apa untuk mengajak masyarakat Berkontribusi juga dalam pelaksanaan dari festival Danoposo 2022 Ibu Jadi peran pemerintah provinsi di dalam pelaksanaan festival Danoposo ini adalah mendukung Mendukung festival itu sendiri Dan tentu saja ini adalah kerja dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Poso Dan ada banyak yang mendukung kegiatan ini Yang kami juga sudah ketahui ada satu dari Perusda sendiri sudah membuat video Dari PT Tambang Batu itu membuat video-video promosi Melibatkan Miss Tourism Miss Tourism itu sebagai talentnya Ada beberapa dari perusahaan-perusahaan lain juga ikut Dengan mendukung promosinya Jadi kami masih membutuhkan lagi dari media-media Media-media pendukung lain untuk ikut mempromosikan Dan menggaungkan festival Danoposo yang pelaksanaannya masih kurang lebih Sekitar berapa ya 30-45 hari ke depan Untuk sama-sama kita promosikan rame-rame di media-media sosial Bukan hanya di media mainstream tapi juga di media-media sosial yang ada Dan bahkan yang kami ketahui juga ini sudah disempat dipromosikan di Philadelphia Di New York dibawa oleh grup tim Saikoji yang menciptakan Tempsong Festival Danoposo 2022 yang mereka bawa di Philadelphia Dan kami dengar juga beberapa wisatawan dari luar negeri Itu sudah kami dengar akan hadir di festival Danoposo ini Jadi sebenarnya dukungan-dukungan promosinya masih kami sangat butuhkan lagi Supaya festival Danoposo ini benar-benar dikenal dan bergaung Di seantero Nusantara bahkan kalau bisa Dari wisatawan-wisatawan mancanegara juga bisa hadir seperti itu Ya baik untuk promosinya sepertinya Dari separiwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah Sangat gencar melakukan promosi Nah Ibu ini karena sudah 2 tahun tidak terlaksana Dan tahun ini kita bisa melaksanakan Festival Danoposo 2022 Lalu seperti apa penerapan protokol kesehatan COVID-19 Nanti pada saat pelaksanaan agar proses pemulihan ekonomi Melalui sektor pariwisata ini bisa tetap terjalan Tanpa adanya peningkatan kasus COVID-19 ini Ibu Jadi tentu saja dalam setiap pelaksanaan kegiatan Protokol kesehatan juga akan menjadi satu syarat Kita melaksanakannya tentu saja menggunakan masker Itu menjadi satu kewajiban kepada kita Kemudian tempat-tempat untuk di tangan juga Akan disediakan di venue-venue Utama di on-site kegiatan Festival Danoposo ini Seperti itu Bahkan kita merencanakan juga Kita akan secara virtual juga Meniarkan secara langsung kegiatan Festival Danoposo 2022 ini Ya baik Ibu dia kalau saat ini tentunya ada beberapa tantangan Dalam melaksanakan sebuah festival Salah satunya adalah kenaikan harga BBM Begitu Ibu Nah saat ini bagaimana pemerintah di daerah sana Untuk mensiasati agar isu ini Atau kenaikan BBM ini Tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Untuk bisa menikmati Festival Danoposo 2022 Kira-kira apa strategi dari pemerintah saat ini Ibu Ya jadi memang Yang pertama memang Kita juga harus meniapkan segala infrastruktur Pendukung untuk pelaksanaan FDP ini Akomodasi juga harus tersedia Semuanya harus tersedia Tapi juga sambil publikasi ini juga Secara gencar itu terus kita laksanakan Semua saya sudah minta Semua kita bergerak Kita menjadi agen-agen pemasaran Kita tidak hanya mengharapkan media saja yang ikut mempromosikan Tapi kita sendiri sebagai orang-orang dinas pariwisata Saya dorong semuanya Menjadi agen pemasaran mempromosikan Melalui karena semua Hampir semua Kita pasti punya media-media sosial Facebook, IG, Youtube Dan semua itu bisa dimanfaatkan Untuk mempromosikan Festival Danoposo ini Sehingga Memang kita ketahui bahwa saat ini Ya BBM Kenaikan BBM ini Pastilah akan mempunyai Dampak juga Ketika kita promosi Secara Besar-besaran publikasi kita Lakukan Karena kalau orang berwisata kan Pasti tidak buru-buru Pasti orang berwisata itu semua dalam perencanaan Dan Ketika kita publikasikan Kita promosikan Ya yang datang itu pasti sudah menghitung Budget sudah merencanakannya Dan Kita Berharap Insya Allah Ini tidak akan menjadi kendala Untuk Orang datang ke Sulawesi Tengah Khususnya untuk datang Ke perhelatan Festival Danoposo 2022 ini Baik Tentunya kita berharap Dengan semua persiapan Yang matang Telah disiapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Dan juga pemerintah Ini pelaksanaan Festival Danoposo 2022 Dapat berjalan dengan sukses Baik Terima kasih Ibu Dia Telah menginformasikan Kepada pemirsa Bagaimana persiapan Jelang pelaksanaan Festival Danoposo Tahun 2022 Baik Terima kasih Ibu Selamat melanjutkan Aktifitas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemirsa Itulah dialog kita bersama Dengan Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Mengenai persiapan Dari Festival Danoposo Tahun 2022 Setelah jeda pariwara Kami akan kembali Dengan berbagai informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom 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 Kominfo Newsroom